Intro Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakalan Mena share gimana sih caranya Aku makeup Yang glowing kayak gini Tapi kulit aku lagi banyak Teksturnya, lagi banyak jerawatnya Dan kalo misalnya Kalian penasaran Mau nonton video ini Jangan lupa subscribe dulu Abis itu like dulu, komen dulu Di bawah kalian mau video apa lagi yang aku buat Dan without further ado Just keep on watching First untuk achieve look yang Basah dan dui Aku saranin kalian prep skin kalian dulu Biar kulit kalian hydrated Jadi tuh Makeupnya itu lebih nempel Dan aku bakalan pake toner dari Klairs Ini itu yang Sapo Preparation Uncentered Toner Aku dikirimin sama Wishtrend Makasih banget Wishtrend Dan ini itu bener-bener Nggak bikin kulit aku iritasi Padahal kulit aku tuh kan sensitif banget Dan emang lagi break out Dan dia tuh bikin kulit aku tenang banget And so far I love it so much Jadi kalo misalnya kalian tertarik mau beli produk ini Aku bakalan link produk ini di description box Plus kalo misalnya emang ada discount code Aku bakalan taro di description box Jadi cek ya description boxnya Langsung aja aku cuci tangan Aku bakalan tuangin secukupnya toner Klairsnya ini Terus aku bakalan tepuk-tepuk Seger banget ini tonernya sih Tepuk-tepuk manja Biar dia lebih menyerap ke dalam kulit Dan aku bakalan pake Selayer lagi Biar makin hydrated Oke nextnya aku bakalan Pake facial oil Dan aku pake facial oil dari The Ordinary yang Rosehip Seed Oil Ini aku udah pake sekitar Dua bulanan Dan dia benerin tekstur mutaku Terus lebih mencerahkan kulit aku juga Tapi kalo untuk bekas jerawat Menurut aku masih lama banget ya Kalo bakas jerawat tuh kan emang paling susah ya Dan aku akan pake ini Belum habis coy Aku pake ini dua tetes aja Oke karena panas Jadi aku copot aja jaketnya Aku bakalan ngalis dulu Dan aku pake alis dari color pop Yang brow pencil yang warnanya black and brown Terus nanti aku set pake Maybelline proper size fiber volumizer Dan aku bakalan Buat alis aku off camera Oke nextnya Karena alis aku udah kelar Aku bakalan ngeprep skin aku lagi Pake Milani yang make it dewy Dan aku akan spray this all over my face Oke nextnya Aku bakalan pake primer Dan primer itu dari BK yang Backlight Priming Filter Aku bakalan Pake brush dari Masam Shuko yang nomor 302 Oke untuk base nya Aku gak pake foundation Tapi aku pake concealer aja Ini aku pake color pop No filter concealer Yang shadenya itu Medium 26 Dan aku bakalan Taruh ini di area-area Yang ada merah-merahnya Dan aku bakalan tergi Belakang tangan aku dulu Dan aku pake Brush dari Real Technique yang Detailer Brush Pas udah kayak gini Aku bakalan ngeblend Pake Real Technique Di Last Crease Brush Sebenernya ini buat mata Tapi aku suka banget Buat ngeblend concealer aku Kunci biar kita dapet Hasil yang Dewy dan Glowy Untuk kayak muka bertekstur Dan acne prone Ini kayak aku Itu kita mix and match Produk yang Dewy Dan produk yang semi matte Biar hasilnya itu Seperti apa Yang kita mau Oke next nya Aku bakalan pake Liquid highlighter Dari Marc Jacobs Yang kayak gini Dia yang Marc Jacobs Dewdrops Coconut Gel Highlighters Yang Shakenya itu Dewyuu Dan Aku akan pake ini Dengan beauty sponge aku Ini kita taro Di highest points Of your face Aku sengaja taro Di eyelid Biar nanti eyelidnya Kayak glossy gitu juga Oke setelah pake liquid highlighter Aku bakalan pake liquid blush Dari 3CE Yang Blush Cushion nya Yang shade nya Coral Aku bakalan pake Brush dari Real Technique Yang Buffing Brush Dan Aku Karena Dago aku Bertekstur Dan aku Gak mau dong Walaupun kita udah Dewy Tapi Emphasize My texture Jadinya Aku bakalan Pake BLP Lose Powder Dan aku Ngeset nya Di area yang aku butuhin aja Dan aku bakalan pake bronzer Dari Sephora Ini Sun Disc Bronzing Powder Jadi dia gedong banget sih Dan aku bakalan pake brush dari Wet n Wild Yang Powder Brush Setelah pake bronzer Aku bakalan pake highlighter lagi Dan aku pake highlighter Dari Fenty Beauty Yang Kilawat Freestyle Highlighter Yang shade nya Hasla Baby Dan aku pake Brush dari Morphe Yang nomor M601 Karena tadi Clipnya kepotong Tadi aku pake blush dari Essence Satin Touch Blush Yang warnanya Satin Wash Untuk finish of the look Aku bakalan ngespray muka aku lagi Pake Milani yang sedikit dulu Oke move on ke bagian mata Aku bakalan pake Rollover Reaction Rollover Reaction Yang Shade nya Gema Ini yang eye tint Nya gitu Ini cantik banget warnanya Dan ini So easy to use Next nya aku bakalan pake eyeliner coklat Dari Wet n Wild Dari Wet n Wild yang Color Icon Col Eyeliner Dan aku bakalan ngesmudge eyeliner aku Pake brush dari Armando Caruso Gak tau nomor berapa tau udah hilang Oke Udah Dan aku next nya Aku akan jepit bulu mata aku Dan pake mascara Dari L'Oreal Yang Lash Paradise Yang waterproof It's worth the hype guys Aku kayak telat gitu Nyobainnya Aku baru beli Karena baru dapet juga Baru ada stoknya gitu Di Wet'sons Dan lain-lainnya Dan ternyata emang Gila Bulu mata aku tuh lurus guys Nanti kalian liat ya Ini aku gak ada bulu mata sama sekali Nanti liat kalo aku lagi pake Oke The last step is Pake lipstick Dan aku pake lipstick dari MAC Yang Lip Tensity Yang shadenya itu Smoke Owl Mouth Ini perfect note banget buat aku I love it so much Dan Aku bakalan ngecampurin lipstick ini Pake Lipstick dari Mamonde Yang Creamy Tin Color Balm Intense Nomor 10 Classic Burgundy Dan ini aku bakalan taruhnya di tengah-tengah Bibir aku aja So guys Makasih banget udah nonton sampe akhir Semoga kalian suka Dan semoga Bermanfaat juga buat kalian Dan Thank you guys so much for watching